Pasangan lansia meninggal dunia tanpa keluarga dan anak-anak di sekitarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pasangan suami istri, Pasutri, Hans Tomassoa, 83, dan Tita Tomassoa, 73, ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya yang berada di Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa, 16 Juli 2024. Pasangan lansia tersebut ditemukan pertama kali oleh warga sekitar dalam kondisi tubuh yang sudah membusuk dan mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan jenazah dua lansia tersebut telah dikonfirmasi oleh Kapolsek Jonggol Kompol Wagiman. Wagiman mengungkapkan, penemuan jenazah kedua lansia di jonggol berawal saat sejumlah tetangga curiga lantaran tidak melihat Hans dan Rita beberapa hari terakhir. Ketika warga memeriksa rumah lansia tersebut pada Sabtu, 13 Juli 2024, warga mencium bau busuk yang sangat menyengat dari dalam rumah. Warga kemudian menghubungi ketua RT dan mendatangi rumah Hans dan Rita. Saat itu, pintu rumah Hans dan Rita terkunci dari dalam, sehingga warga berusaha untuk membuka paksa pintu dengan mendobraknya. Setelah pintu berhasil dibuka, warga mendapati kedua lansia itu terbaring di atas tempat tidur dalam kondisi meninggal dunia. Wagiman mengatakan, tidak ada siapapun di dalam rumah. Hans dan Rita hanya hidup berdua, sementara anaknya tidak diketahui keberadaannya. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, TKP, dan pemeriksaan di RSUD Cilengsi, Hans dan Rita diduga meninggal karena menderita sakit keras. Beberapa tetangga korban juga menyebutkan, kedua lansia itu tinggal sendiri, salah satu di antaranya lumpuh lantaran mengalami strok. Istrinya mengalami sakit strok sudah lama dan suaminya juga sudah lansia, ungkap Wagiman. Ia menambahkan, tetangga korban mengaku tak mengetahui keberadaan anak korban. Sebab, keduanya selama ini diurus oleh jemaat gereja, tempat mereka beribadah. Salah satu tetangga korban, Gandhi mengatakan, Hans dan Rita memiliki tiga anak laki-laki yang hidupnya terpisah. Menurutnya, anak-anak Hans dan Rita jarang menjenguk orang tuanya yang sudah lansia tersebut. Tetangga juga sudah berupaya untuk menghubungi anak-anak korban, tetapi tak kunjung mendapatkan balasan.